selamat menikmati pempek ikan khas palembang ya ini dibuat langsung oleh resep papa ini jadi ini pempek ini terbuat dari ikan yang fresh berkualitas sekali kita dibuat dari ikan ekor kuning yang berkualitas setara dengan ikan gabus teman teman dan menggunakan sagu tani premium ya sagu tani premium yang bukan kaleng kaleng jadi menghasilkan pempek dengan rasa yang nikmat sekali lembut dan teksturnya mantap sekali tanpa pemutih tanpa pengawet gurihnya pas asinnya pas pokoknya rasa ikannya kerasa banget nah ini naik jangan lupa order bisa manual atau bisa lewat shopee di hamra collection nanti resep papa tuliskan di deskripsi di bawah ini nah jangan lupa ya teman teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep papa masih di rotian ini resep papa lagi seneng bikin roti ini nah kali ini resep papa akan membagikan resep roti kasur atau roti bantal yang mantap sekali enak lembut dan ekonomis tapi rasanya premium dengan bahannya yang sangat simple dengan bahan-bahan yang sangat simple tapi rasanya enggak kalah dengan roti-roti yang di toko-toko nah ini kita akan menggunakan takaran gelas dan sendok ya teman teman ya kita akan membuat dengan takaran gelas dan sendok jadi kemarin banyak yang tanya kalau di konversi ke sendok gimana nah ini resep papa akan buatkan resepnya berdasarkan tangkaran gelas dan sendok tapi tetap rekomendasi sarankan saran dari resep papa teman teman wajib punya tibangan digital ya teman teman ya agar lebih presisi dan akurat apalagi untuk yang usaha nah ini langsung saja kita ke bahan-bahannya disini kita gunakan terigu protein tinggi atau sedang ya teman teman bisa pilih salah satu dari itu 250 gram atau kalau di konversi gelas blimbing itu 2 gelas blimbing peres ini tapi ketika nakar teman teman ketika sudah muncung digini dulu dihentak-hentak nah jadi biar pas takarannya karena kalau dari awal di itu muncung biasanya masih ada rongga udaranya jadi ini nanti dihentak-hentak dulu kalau teman teman mengukur ya ini 2 sendok apa 2 gelas terigu kemudian kita gunakan disini ada 3 bahan disini ini gula pasir 2 sendok makan muncung ya gula pasirnya 2 sendok makan muncung yang dibawa sudah dibawa ini yang gerendil putih ini gula di blender ini teman teman dicampur jadi bukan bahan apa-apa itu gula itu ya kemudian ragi ini 1 sendok makan peres seperti ini ya atau sekitar 4 gram nah ini segini kemudian ini yang namanya breed improver bubuk segini nih makanya resep papa selalu ngomong seujung sendok makan karena memang sedikit banget tuh kemudian disini ada garam juga 3 gram atau seujung sendok makan seperti ini kemudian margarin 1 sendok makan muncung seperti ini nih nah air ini kita gunakan 150 mili atau kira-kira gelas blimbing itu secincin kedua naik dikit tapi tetap air sesuaikan aja patokannya segini dulu nah segini nanti kalau misal kurang lembek apa kurang basah ditambahkan nah seperti itu ya teman teman ya pokoknya air itu tinggal menyesuaikan saja nah langsung saja kita ke tahap pembuatan tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa kita siapkan wadah masukkan terigunya kemudian gula ragi dan breathing prover dan air margarin dan garam nanti ya teman teman ya nah selanjutnya kita akan mix kita pakai mixer tangan ya teman teman jadi teman teman yang pingin membuat untuk keluarga sediakan mixer tangan itu sudah bisa buat donat dan roti ini harganya sekitar 185 ribuan adon 250 gram enteng banget 500 gram bisa banget kemudian yang 1 kilo pun bisa yang penting paham tekniknya untuk videonya teman teman cek di video tentang teknik pengulenan nah di resep apa sudah dijelaskan sebelumnya secara detail tapi tetap nanti kita akan jelaskan sedikit kita mix hingga tercampur rata jadi adonan selamat menikmati setelah jadi adonan seperti ini tidak ada bulir atau butir-butiran terigunya sudah nyatu jadi satu ini kita akan campurkan margarin dan garam resep apa akan jelaskan secara singkat dulu jadi kuncinya pada pengulenan menggunakan hand mixer yang pertama kalau adonannya ini naik atau terbalik adonannya naik ke atas teman teman posisi spiralnya terbalik ini kanan kiri kiri kanan seperti itu tinggal dibalik saja kalau naik ke atas kedua agar menghasilkan adonan yang kalis maksimal dan tidak membebani mixer dan tidak membuat mixernya cepat panas kalau hangat wajar ya teman teman tapi kalau panas nah itu yang tidak wajar nah kalau biar tidak cepat panas dan tidak merusak gearnya di dalamnya jadi seperti ini yang pertama jangan benamkan spiral terus menerus selama pengulenan seperti contohnya nah itu kan dibenamkan terus ya itu yang akan membuat beban mesinnya berat dan gearnya berat juga yang terutama kena itu di mesin ya teman teman ya jadi nanti ke overheat atau kepanasan nah yang kedua jadi gunakan tekniknya seperti ini benamkan putar angkat jadi seperti ini nah angkat putar angkat nah seperti ini jadi dibenamkan diangkat sambil loyangnya diputar seperti itu nah selanjutnya yang ketiga dalam sekali pengulenan teman teman bisa balik adonan balik adonan maksudnya yang atas pindah jadi ke yang bawah seperti ini bisa dua atau tiga kali dibalik seperti ini nah fungsinya agar adonan itu bisa tercampur rata secara maksimal seperti itu ya teman teman ya itu kunci utamanya kalau detailnya langsung cek di video resep apa ya sebelumnya kemudian kita masukkan margarin dan garam kita uleni lagi hingga kalis maksimal caranya sama seperti yang harus saya bapak jelaskan ya nah teman teman bisa lihat ini bagus banget ya adonannya ini mulus kita bisa cek kita olesi tangan kita dengan minyak makan biar gak lengket nah seperti ini ya teman teman ya kita bisa pipihkan nah ini hanya menggunakan hand mixer teman teman tutorial paling lengkap di channel resep apa bisa ngasih nah seperti ini itu ya ini hanya menggunakan hand mixer bisa sebagus ini dan insya Allah hand mixer teman teman awet jadi teman teman harus jangan salah juga milih hand mixernya ya nah selanjutnya selanjutnya ini kita akan langsung bagi jadi kalau sudah kalis maksimal seperti ini jangan di profing gak perlu di profing dua kali ya jadi satu kali profing saja banyak yang kurang tepat kalau sudah kalis maksimal seperti ini masih didiamkan atau di profing itu kurang tepat ya jadi kalau seperti ini langsung saja dibagi kecuali kalau teman teman ngulen pakai tangan atau ngulen gak bisa sampai ke kalisan maksimal baru itu profing dua kali nah ini kita akan bagi menjadi kurang lebih 10 20 bagian ya teman teman ya kalau teman teman yang gak punya timbangan bagi saja kurang lebih menjadi 20 bagian kalau yang pakai timbangan berat masing-masing itu sekitar 23 gram nah jadi kalau misalnya teman teman gak punya timbangan teman teman ini bagi dua nah kemudian di gulung panjang nah dipanjangin seperti ini kemudian dipotong-potong aja seperti itu ya kira-kiranya tapi sebaiknya kita pakai timbangan agar beratnya itu sama kita akan timbang 23 gram nah ini sudah dibagi-bagi teman teman nah selanjutnya kita bulatkan ya nah setelah dibulatkan kita langsung aja taruh di loyang ini loyang brownies 22 cm yang pendek ya ini tingginya sekitar 4 cm nah seperti ini jadi 22 x 10 x 4 nah ini sebenarnya per loyang ini masuknya 8 ya teman teman ya jadi nanti ada sisa 4 bulatan nah kalau mau yang isi pas 10 jadi pakai loyang yang panjangnya 24 nah kita bulatkan saja seperti ini nah kita langsung susun di loyang seperti ini teman teman nah muluskan nah seperti ini ya susun 4 seperti ini nah teman teman seperti ini ya ini sudah disusun di loyang selanjutnya kita akan profing kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman ya teman teman ya jangan lupa ditutup dengan plastik jadi profing roti ini lebih lama dari donat ya jangan samakan donat dan roti beda jadi ini kita akan profing hingga dia mengembang 2 kali lipat dan mulai menyatu seperti ini teman nanti ini jadi ditutup dengan plastik kecuali kalau teman teman pakai yang namanya alat prover itu bisa lebih mempersingkat itu tapi mahal nah kita akan profing aja tunggu hingga siap di oven nah teman teman ini kurang lebih sudah 1,5 jam lebih ya ini seperti ini sudah mengembang seperti ini selanjutnya kita sudah panaskan oven dan kita akan beri olesan olesannya cukup pakai susu cair saja kita olesin pakai susu hati ya teman teman kalau pakai kuas pakai kuasnya yang halus jangan kuas yang kasar nah seperti ini teman teman kita sudah diolesin selanjutnya kita akan oven nah ini ovennya resep apa-apa seperti biasa pakai oven deck dengan suhu kurang lebih suhu atas itu 210 derajat dan bawah kurang lebih 175 sampai 180 derajat selama 13 sampai 15 menit kalau teman teman pakai oven tangkring taruh di rak atas suhunya api sedang cendurung besar waktunya biasanya sekitar 20 menitan bahkan bisa sampai 25 menit kalau oven listrik pun seperti itu kalau teman teman pakai sistem perpindahan panas atas bawah bawah dulu terus kemudian atas bisa kurang lebih waktunya sekitar 20 menitan nah seperti itu tapi tetap menyesuaikan oven masing-masing yang penting pastikan sudah matang dan atasnya sudah agak kecoklatan ya teman teman nah seperti itu nah ini selanjutnya kita akan oven hingga matang nah ini teman teman sudah matang ini kita akan angkat kemudian kita oles dengan margarin kita akan dulu seperti ini biar enggak turun ya nah kemudian kita akan oles dengan margarin nah kemudian kita dinginkan hingga dingin nah oke teman teman ini hasilnya ya mantul sekali 250 gram terigu atau 2 gelas belimbing bisa jadi segini nih 1 2 3 ini yang satunya memang sengaja saya topping biar jadi referensi ya teman teman ini resep apa topping coklat crunchy dan keju coklat crunchy itu coklat yang ada kayak remah remah gitu kalau resep apa pakai yang elmer seperti ini elmer spread ada juga di pasaran itu kolata atau golden fill itu banyak variannya ada coklat green tea dan lainnya ini pokoknya kalau topping itu sesuai selera teman teman buttercream keju atau buttercream mesis pun tidak masalah jadi sesuaikan dengan selera dan mau dijual berapa seperti itu nah seperti ini teman teman ini dijual 20 ribu atau 25 ribu ini pantas banget ini teman teman karena tampilannya loh mantap sekali itu kita akan coba pulah ya yang ini ini bentar bentar nih tuh teman teman seratnya mantul sekali jadi 23 gram jadi segini tuh besar kan per potong ini jadi 8 potong tambah bonus yang lingkaran gitu tuh kita akan coba ya yang original aja teman teman kita coba bismillah hmm ini lembut banget seriusan teman teman tuh seratnya halus tuh 23 gram jadi segini ini padahal gak pakai telur gak pakai susu tapi aroma susunya itu kerasa banget mungkin karena resep apa-apa pakai marmilla ya margarinya kalau di orang-orang pasaran itu biasanya ngomong mentega susu tapi itu margarin memang berkualitas nah seperti ini hmm ini lembut banget seriusan nah seperti ini ya teman teman ya kempus-kempus pokoknya nih tuh balik lagi kan makanya ini disebut roti bantal atau roti kasur ya seperti ini nah ini yang original kalau yang ditoping ini malah lebih enak lagi nih siapa coba yang gak kepingin teman teman seperti ini teman teman nah seperti itu ya resepnya untuk topping silahkan kreasikan dengan selera masing-masing semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.